Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan tutorial sebelumnya yaitu aplikasi laundry ya yang mana sebelumnya kita sudah menginstall template-nya template adminnya ini seperti ini kemudian sekarang kita akan membuat untuk halaman dinamisnya Oke langsung saja kita ke sublime text-nya untuk membuatnya ya kita buat di include kita tambahkan isi ya atau konten isi-isi sudah PHP kemudian diisi sini itu ada yang namanya ini kemudian disini ada dollar tax atau variable tax sama dengan dollar get teks ya teks-teks ini dapatnya dari mana nah dari sini dari menu ini nah disini ada peksnya dapatnya dari sini kita panggil dengan cat kemudian ditambahkan satu lagi namanya variable aksi variable aksi ini fungsi nanti untuk edit delete dan lain-lain ya kita nggak harus aksi apa aja bebas temen-temen sesuai temen-temen pengennya aksi atau dollar apa gitu ya atau action kemudian saya akan panggil menu ini ya menu data pelanggan sini kita harus buat dulu foldernya foldernya terserah temen-temen senyamanya aja apa ya saya buat pengguna Nah di dalam pengguna ada file pengguna 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 kok pengguna ya pelanggan harusnya pelanggan pelanggan dot php simpan oke ini rename pelanggan oke sudah kita cek dulu ya ini halaman pelanggan nah disini kita panggil nil oke nil simpan terus oke simpan oke simpan sepertinya ada yang salah caklus no halaman pelanggan oke simpan terus disini kita panggil ya if dollar peks sama dengan pelanggan terus jika aksinya enggak ada dan ya kalau nggak ada aksinya nanti ada aksi kita atau ubah itu ya Hai kemudian disini di-influed saja apa yang mau kita panggil yaitu di dalam hotel fix kemudian pelanggan terus kemudian pelanggan.php ini tinggal si isi.php ini kita panggil ke dalam kontennya ya konten itu ada disini Hai memenai konten Hai mana konten Oh terluka naikian kucer cek dulu ya ini kontennya di sini ini saya hapus ya saya hapus aja mencari nyangkut di sini ini nah ini aja copy ya ctrl-x kemudian ini saya tes disini simpan kemudian ini saya delete saja eh kemudian saya baca HP untuk input isinya itu input input terus input lagi hai 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 nah dapatnya dari mana dari sini dari folder input isi di.php kita simpan nah coba kita ke dashboard dulu Hai Wush ada error coba klik pelanggan nah masuknya halaman pelanggan pelanggan tapi ini ada error ini tidak error hanya notif saja tapi ini mengganggu ya gimana cara mengatasinya silahkan temen-temen browsing nah ini caranya ini kalau ada masalah ini sebenarnya gampang di Google itu banyak Hai cara nah ini cara mengatasi ini Hai nge-temen Hai nge-temen cari yang kira-kira Hai nge-temen cocok hai 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 nah ini kan seperti ini kan errornya tadi sama kan nah ini tinggal nge-temen cocok ini aja nge-temen nah copy taruh diindex Hai sini saya buka PHP lagi ya PHP hai 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 simpan kita refresh lagi apakah masih error tentu tidak nah seperti ini ya hai 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 kemudian kalau saya klik dashboard harusnya lari ke indeks eh ya bener-bener halaman home-nya nah sekarang saya akan buat halaman home-nya file-home.php Oke simpan dan disini kita kasih kondisi lagi di sini kita kasih kondisi lagi if dollar pack sama dengan kosong atau enggak ada maka input lagi di sini apa yang di include home.php di home-nya di home-nya dihapus karena posisi home itu ada di luar simpan coba kita klik dashboard apakah lari ke home atau tidak nah seperti ini tinggal sekarang kita cari halaman home-nya ya kita pakai yang mana ya hai 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 tddd template template Hai admin LTE Hai kemudian saya Hai ini halaman membuat laptop saya sudah mulai lembut sudah sembilan menit nah sudah lima menit lah sampai nampusnya ya Hai Open with Google Firefox hai 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 hari ya ini agak lama emang hai 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 oh ya udah belum ya Hai moknoom laptopnya masih belum bagus Hai 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 ini bisa plus dulu ya Hai Nanyu dapat homenya tinggal kita kontrol ku saya mau maka ini untuk homenya kotak-kotak ini sesuai dengan aplikasi yang yang saya buat ini nah kayak gini ya Oke saya akan pakai itu kontrol kemudian dashboard dari yang kontrol F dashboard buat dashboard Oke sepertinya ini dashboard Oke saya cari dulu ini nah ya oke saya stop dulu ya karena saya lanjutkan lagi setelah halaman dinamis ini kemudian sekaligus menampilkan dashboard tadi saya akan membuat view data pelangan dan delete ada delete dan ubah data ya karena ini sudah hajar jadi saya stop dulu sampai disini nanti saya lanjutkan lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh